Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri lingkup Bebedo SDM yang juga bergabung, yang saya cintai. Alhamdulillah siang hari ini kita berkesempatan untuk mengikuti webinar series yang diprakarsari oleh Heasan Kiara. Saya berharap Bapak-Ibu dapat mendampingi, Bapak-Ibu guru dapat mendampingi juga siswa-siswi, terutama yang jurusan konservasi, tapi juga tidak kalah pentingnya bagi jurusan yang lain, karena nanti pada kegiatan praktek lapangan ataupun magang, boleh jadi kita akan bersentuhan dengan bidang-bidang yang berkenaan dengan masalah konservasi ini. Oleh karena itu, saya berharap semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan serius, karena saya berulang-ulang menyampaikan, kita tidak tahu pada bidang keahlian mana yang suatu saat akan menyebabkan kita sukses, akan mendukung kegiatan kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sekali lagi, khusus untuk siswa-siswi SMK Kutana Negeri, Kedipaten, saya berharap semuanya bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya, mengikuti dengan semua rangkaian kegiatan sampai nanti tanggal 21 Januari yang akan datang, sehingga pengetahuan kita insya Allah akan lebih utuh. Dan ini kegiatan tidak hanya akan berhenti sampai di sini, tapi akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya, yang mudah-mudahan saya berharap semuanya akan bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di bidang konservasi. Karena, terus terang saja, bidang ini tidak terlalu banyak yang kemudian menggeluti, yang sungguh-sungguh, terutama tentang masalah identifikasi flora dan fauna ini. Karena itu, sekali lagi, menyingkat waktu, saya berharap semua bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, dan saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Kiara, semoga kerjasama ini ke depan akan semakin baik, dan juga terima kasih untuk apresiasinya memilih SMK Kehutanan Kadipaten dan SMK Kehutanan di lingkup Kementerian Kehutanan yang lain, di Pekanbaru, Samarinda, Makassar, dan Manowari, mudah-mudahan bisa bergabung suatu saat, sehingga kita bisa memajukan bidang konservasi ini, terutama di dalam bidang identifikasi flora dan fauna. Demikian, sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, semoga bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan sebaik-baiknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak, atas sambutannya. Untuk selanjutnya, untuk sesi webinar kali ini akan ada dua pembicara dari Buruk Indonesia dan juga dari Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bugur. Dan untuk sesi talkshow ini akan dipandu oleh moderator, Kak Rahayu Oktaviani. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Kak Rahayu untuk memandu jalannya kegiatan ini. Terima kasih, Zia. Kembali lagi kepada saya. Saya ingin semoga suasainya jadi lebih santai. Dan seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa semoga dengan adanya webinar ini bisa membantu untuk meningkatkan pengetahuan secara utuh, terutama di bidang konservasi. Kita bisa langsung mulai saja dengan pembicara pertama kita, Saudara Jihad dari Burung Indonesia yang akan menyampaikan mengenai teknik pengamatan dasar mengenai burung. Untuk Jihad, kami persilahkan. Terima kasih banyak, Pak Rahayu. Kesempatannya siang hari ini, mohon izin Pak Aris untuk bisa membawakan sedikit, perbagi sedikit mengenai identifikasi burung, serta bagaimana teknik mengamatinya. Mohon izin Ibu Murator, saya mungkin berbagi layar. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. teman-teman semua dari SMK Kota Anan bisa bisa apa ya bisa kita bawa santai saja tidak terlalu jadi saya mungkin akan speak dengan gaya sedikit bercerita ya jadi saya siang ini akan coba berbagi dengan teman-teman semua bagaimana teknik untuk mengidentifikasi serta mengamati burung jadi secara umum kenapa burung itu penting terutama untuk wilayah perkotaan ya ini salah satunya karena kalau jenis-jenis burung ini dia melalui beberapa studi merupakan salah satu indikator yang baik bagi kuatasi lingkungan hidup jadi bagaimana satu lokasi ini masih kita temui beragam jenis burung itu kita bisa mengasumsikan bahwa lingkungan tersebut masih kualitas lingkungannya cukup baik kemudian selain itu burung juga mempunyai peran ekologis di alam antara lain itu sebagai mereka berperan penting bagi regenerasi hutan terutama untuk penyebaran biji serta membantu untuk pengendalian hama terutama untuk jenis-jenis burung perama serangga kemudian bagi masyarakat perkotaan juga bisa mengurangi stres karena beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa suara kecauan burung di pagi hari itu bisa mengurangi tingkat stres bagi masyarakat perkotaan serta burung ini lebih apa ya lebih familiar karena kita semua orang kenal burung nah ini mungkin tulisannya kecilan tapi kalau secara taksonomi sendiri disini kelompok taksonominya burung ini dia masuk ke dalam kelas Aves ini ternyata sederhana 45 apa ya ordo begitu nah tidak semuanya ada di Indonesia ada beberapa yang memang spesifik di luar seperti pinguin segala macam tapi dan kita saat ini cuma bahas mungkin untuk yang dalam lingkungan Indonesia dan total di seluruh dunia ini sampai saat ini ini sekarang ada 11 ribu lebih jenis burung di dunia untuk kajian terbaru ya oke nah bagaimana sih mengamati kita mencoba inginitififikasi burung ada beberapa step atau langkah terutama jadi kalau teman-teman semua pasti sudah kenal burung itu kalau salah satu yang satu yang pertama adalah yang penting adalah ukuran jadi satua apa burung ini ini punya variasi ukuran yang sangat besar jadi mulai dari yang sebesar 10 cm bahkan kurang dari itu 8 cm sebesar itu ada satu jenis yang hanya ada di Jawa Barat itu besarnya cuma 8 cm sampai yang besarnya hampir 2 meter lebih gitu jadi untuk varian ukuran itu sangat beragam dan kita bisa menjadikan itu sebagai salah satu dasar untuk identifikasi nah setelah kemudian kita lihat ukurannya kita bisa apa ya bisa mencoba mengkelompokkan gitu oh misal teman-teman mengamati di hutan atau di sekitar wilayah gitu ini ukurannya mungkin sebesar-sebesar lebih kecil dari 10 cm atau lebih besar dari 10 cm nah itu nanti bisa menjadi satu acuan gitu nah kemudian kita juga bisa melihat misalnya kalau setelah ukuran kemudian kelihatan oh kecil misalnya kita bisa cek lagi variasi karakter variasi karakternya lagi nah antara lain yaitu misalnya kayak siluet kalau misalnya terlalu jauh gitu itu bisa kita lihat masih apa siluetnya nah dari setiap kelompok burung mereka punya semacam apa ya semacam bentuk proporsi tubuh yang berbeda baik dari bentuk tubuh keseluruhannya maupun bentuk paruh maupun kaki maupun bentuk sayap gitu nah kalau misalnya kita bisa melihat salah satu siluet ini bisa kita beberapa kelompok burung ini bisa mempunyai karakteristik siluet yang khas jadi kita kalau misalnya kita ketahuan ukurannya berapa kemudian dari siluetnya oh ini masuk kelompok misalnya ya ini bebek teman-teman kalau misalnya melihat yang gelap-gelap begitu misalnya ada burung nih di di danau kemudian teman-teman melihat bentuk siluetnya seperti bebek kemungkinan itu bebek nanti setelah itu kita bisa mencoba mengidentifikasi lebih lanjut dari siluet nah kita bisa lihat kemudian seperti apa bentuk paruhnya karena burung ini punya variasi bentuk paruh yang sangat beragam yang sesuaikan yang sesuai untuk bagaimana atau bagaimana cara mereka makan serta apa jenis makanan mereka ada banyak jenis paruh jadi kalau misalnya paruh yang spesifik itu yang khas seperti penangkap serangga itu pasti dia paruhnya runcing agak lancip sementara kalau untuk biji mungkin seperti burung pipit berumprit untuk pemakan nektar atau madu dia akan cenderung berbentuk seperti jarum serta melengkung ini berfungsi kalau misalnya nanti dia menghisap nektar di bunga jadi sambil terbang itu bentuk itu sangat kemungkinan untuk bisa menerobos ke dalam bunga kemudian ada burung pelatuk ini lurus kuat dan panjang ini sangat terlihat kemudian ada juga yang burung pemakan pemakan daging pertama untuk carnivore paruhnya bentuk paruhnya teman-teman pasti tahu dia besar serta berkait dan banyak lagi bentuk jenis paruh-paruh burung lainnya terutama untuk di burung air karena ada yang dia memakan menyisir di permukaan air ada yang memakan di memakan hewan di dalam pasir segala macam jadi teman-teman nanti bisa lihat dari situ seperti apa paruhnya setelah itu kemudian teman-teman juga bisa mengecek bagaimana bentuk bentuk kaki ya bentuk kakinya sendiri jadi untuk burung ini kita bisa lihat dari bentuk kakinya secara untuk identifikasi kita bisa menggunakan bentuk kakinya sebagai salah satu membantu kita untuk dalam mengidentifikasi jenis jadi misalnya untuk ayam ini karakter kakinya terlihat jelas tidak terlalu ini untuk tidak terlalu besar cukup ramping kemudian berfungsi untuk apa ya jalan begitu kemudian ada juga yang berselaput misalnya berselaput ini yang nanti dia untuk terutama untuk jenis jenis yang mampu berenang di permukaan air seperti bebek dan jenis lainnya ada juga burung-burung yang nah biasanya kalau burung ini tiga jari depan satu jari belakang atau begitu tapi ada juga yang memang dia dua jari depan serta dua jari belakang untuk beberapa jenis terutama seperti burung pelatuk juga ada beberapa di burung hantu kemudian dari segi panjang kuku atau bentuk kuku juga sangat mempengaruhi jenis apa yang kita jenis apa yang kita amati kemudian juga nah setelah itu teman-teman bisa mengetahui juga bagaimana mengidentifikasi selain itu kalau misalnya teman-teman melihat satu jenis burung belum tahu jenis burung apa kita bisa melihat secara detil misalnya memberitahu secara detil dengan mengungkapkan bagaimana atau bagaimana bagian-bagian bagian-bagian dari bun tersebut jadi secara umum untuk bagian burung ini teman-teman bisa lihat di paparan ini yang paling umum antara lainnya itu misalnya dari bentuk paruh kemudian ada bagian warna apa bagian perut dada tunggir ekor sayap lalu kaki dan beberapa hal lainnya dan terakhir yang paling penting adalah warna ini adalah salah satu karakter yang paling banyak digunakan terutama setelah kita mengetahui tadi misalnya kita tahu siluet besarnya seperti apa ukurannya lalu bentuk siluetnya ini sepertinya kelompok misalnya dari burung-maduan atau burung elang kemudian kita kita apa kita lihat lagi ininya morfologinya warna-warnanya nah ini terakhir adalah bagaimana variasi warna di tubuhnya sendiri jadi untuk burung ini yang paling apa ya yang paling tahap terakhir kalau misalnya kita sedang mengidentifikasi sampai ke jenis karena memang burung sendiri ini adalah salah satu karakter penentu ya penentu paling paling tepat untuk jenis burung selain dengan suara oke gitu nah kenapa mengamati burung jadi ada beberapa hal terutama yang satu dari sejarah secara secara sejarah dari dulu kita manusia sangat apa ya sangat senang begitu melihat burung terutama di alam pagi-pagi misalnya mendengar burung berkicau dengan suaranya merdu lalu juga warna-warni serta berlakunya yang apa ya yang menyenangkan kemudian juga kita bisa mengenali jenis-jenis burung yang ada di sekitar kita serta yang terakhir misalnya kalau kita ingin melakukan penelitian terkait misalnya populasi maupun distribusi ataupun penelitian lainnya gitu nah kapan sih kira-kira waktu yang paling pas untuk melakukan pengamatan nah ini tergantung jenis burung apa yang ingin kita amati kalau misalnya kita ingin mengamati semua jenis burung misalnya yang paling baik memang di saat pagi hari terutama saat sebelum pas sebelum matahari terbit sampai sekitar jam 10 pagi kenapa? karena itulah waktu dimana burung baru bangun jadi mereka rame dan mereka baru mulai mencari makan jadi tidak terlalu apa ya tidak terlalu diam jadi bisa mudah dengan mudah kita temukan atau kita amati dan juga mereka juga amat sering bersuara di jam-jam ini kemudian di sekitaran sampai jam dengan jam 9 setelah itu biasanya ada juga beberapa jenis burung yang bisa keluar terutama dari jam 10 tidak banyak terutama untuk jenis-jenis elang ya kena elang kalau misalnya sehari-siang hari mereka justru pas lagi mencari makan itu pas memanfaatkan apa airan udara panas itu untuk terbang batu terbang namanya soring istilahnya itu mereka gunakan untuk memantau atau mencari mangsa dan kemudian bisa juga sore sekitaran jam setengah 4 jam 4 saat-saat mereka mulai kembali ke tempat tidur misalnya ke tempat tempat istirahat itu mereka mulai ramai mulai aktif kembali jadi kita bisa coba mengamati situ nah namun tidak semua burung bisa diamati jam antara pagi misalnya sampai sore ada juga beberapa jenis burung yang memang di spesifik hanya beraktifitas di senja sampai malam hari nah ini terutama ini untuk jenis burung malam yaitu burung hantu paru kodok serta burung cabak ini hanya bisa kita amati mulai awal-awal maghrib sampai dengan subuh nah waktu melakukan pengamatan pun kita juga terutama ada beberapa hal yang bisa kita coba apa ya kita coba sesuaikan yang pertama sama pengamatan pakaiannya bagaimana sifat pakaian untuk pengamatan burung nah di dalam pengamatan burung terutama karena kita akan beraktifitas fisik ya jadi memang di usahakan untuk memakai pakaian yang nyaman untuk pakai bergerak kemudian yang kedua antara lain tidak juga tidak berwarna mencolok kenapa tidak berwarna mencolok karena burung ini cukup sensitif dengan warna terutama dengan warna-warna yang terang seperti putih atau kuning terang merah terang jauterang karena mereka akan menganggap itu sebagai gangguan atau ancaman jadi memang kita usahakan untuk memakai pakaian yang berwarna agak gelap maupun sama dengan warna habit lokasi atau habit dimana kita mengamati lalu usahakan juga kita memakai celana panjang karena untuk menjaga supaya tidak ada hewan-hewan atau serangga-serangga yang masuk ke dalam bagian kaki untuk peralatan sendiri yang paling dasar adalah kita menggunakan tropong atau pinokuler polernya ini merupakan alat bantu untuk mengamati burung karena dari sini kita bisa melihat burung lebih jelas dari segi harga memang saat ini sudah mulai banyak banyak tropong-tropong yang sudah kita dapat beli di marketplace atau di toko online karena jauh lebih murah dibandingkan dulu jadi teman-teman yang ingin mengamati bisa 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 mencoba dengan mudah untuk mendapatkan binokuler nah kemudian yang selanjutnya adalah yang penting buku citatan buku citatan karena bagaimanapun hasil hasil pengamatan teman-teman nanti itu akan menjadi satu data yang berharga baik oleh boleh siapa maksudnya baik bagi teman-teman sendiri maupun misalnya bagi orang lain siapa tahu misalnya karena banyak kasus hasil pengamatan beberapa orang awalnya dianggap biasa cuma ternyata begitu kita begitu ada beberapa ahli yang melihat wah ini ternyata jenis yang misalnya langka sekali atau misalnya sudah gak pernah terlihat lama begitu ada banyak kasus seperti itu lanjut nah yang terakhir adalah ini kita perlu untuk melakukan apa punya apa ya semacam buku panduan identifikasi gitu untuk jenis-jenis burung disesuai dengan kawasan dimana teman-teman mengamati oke nah yang penting adalah satu kalau dari pengamatan burung kita dalam kelompok kecil jangan terlalu banyak kenapa karena biasanya kalau terlalu banyak orang kita akan tercenderung ribut dan itu akan selain tidak konsen juga bisa mengganggu si burung dan kalau bisa memang dalam pengamatan burung kita cukup senyap ya supaya kita bisa mendengar suara-suara dari burung yang ada nah kemudian jangan lupa teman-teman penting adalah mencatat tadi seperti saya bilang karena tidak ada yang tahu bahwa bisa jadi ternyata cita-cita teman-teman itu itu adalah catatan yang sangat berharga bagi apa ya bagi pengetahuan misalnya oke nah dan baiknya memang setelah kita bisa mencatat teman-teman bisa mendokumentasikan misalnya teman-teman melihat jenis burung apa kalau misalnya belum-belum tahu kalau misalnya ada beberapa alat yaitu kita bisa menggunakan kamera atau kita bisa sketch tapi kalau misalnya teman-teman yang punya kamera kita bisa melakukan sketch yang penting dalam sketch ini gambarnya yang terlalu kecil kalau bisa gambarnya agak besar dan berikan keterangan sebanyak mungkin dari teman-teman lihat misal kayak ada satu burung ukurannya agak besar kemudian dia paruhnya merah kayak pakai gincu misalnya lalu juga bulu bagian kepala hijau ada topeng kayak Zoro kemudian perutnya agak hijau semacam bungungnya ada biru-biru sedikit kakinya orange nah itu teman-teman tulis keterangan-keterangan seperti itu karena keterangan itu sangat penting nanti tidak harus sangat bagus seperti orang pelukis yang penting ciri-ciri tadi disebutkan itu jelas terlihat kemudian berikan ukuran ukuran yang penting dengan membandingkan dengan jenis yang sudah umum dikenal misalnya kayak ukuran burungnya sebesar lebih kecil dari burung gereja misalnya atau ukuran burungnya lebih besar dari merpati dan teman-teman bisa memberikan ukuran itu supaya itu untuk sebagai sebagai salah satu alat untuk membantu identifikasi burung ke depannya ini adalah satu contoh jadi sederhana saja dua bulatan tambah segitiga tambah ekor sedikit sambung-sambung nah yang penting adalah keterangan-keterangan tadi warnanya apa bentuk warungnya bagaimana nah seperti ini ini kalau teman-teman lihat ini kira-kira burung apa ya ini sangat umum di sekitar kita nih nah ini ini adalah sketsa dari burung gereja jadi ketauannya ada ada tompel hitamnya di pipi ada warna coklat punggungnya bawahnya perutnya putih perpendek serta paruhnya seperti burung burung empit nah ini juga ini dari raja udang burung raja udang ini warna gelatan dari untuk paruhnya hitam ada orangnya sedikit terus kemudian punggungnya biru tua kemudian perutnya orange nah ini ketauan kira-kira jenisnya apa nah itu yang penting nah lalu selanjutnya adalah membandingkan dengan buku pandu identifikasi tadi yang yang sebaiknya digunakan sesuai dengan wilayah dimana teman-teman mengamati jadi untuk nah kalau bisa memang juga teman-teman membuat semacam tabulasi ya tabulasi pengamatan untuk jenis-jenis saat pengamatan burung gitu nah bagaimana ancaman saat ini terhadap satwa burung Indonesia nah ada beberapa ancaman yang sangat 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 mengkhawatirkan terutama oh maafin terbalik tadi harusnya ini tadi awalnya ini apa sebelumnya ini adalah beberapa buah buku untuk pandu identifikasi jadi untuk yang region Sumatera, Jawa, Bali, dan Galimantan ada sendiri satu kemudian ada untuk di kawasan Walasea ini di Maluku Sulawesi serta NTT NTB lalu yang lain adalah yang satunya lagi adalah untuk yang di kawasan Papua nah ini ada ancaman-ancaman utama terhadap satwa jenis burung terutama Indonesia yaitu perburuan penangkapan kemudian turunnya ke atas habitat hilangnya habitat jadi kebanyak habitat yang terpenting burung itu kemudian sekarang hilang karena berbagai aktivitas perburuan juga salah satu faktor yang sangat masif ini juga jadi masih ingat mungkin berita-berita bagaimana penyelundupan burung kakak tua di dalam paralon atau dalam botolakua untuk dari Papua dari Maluku untuk diekspor ke Jawa apa yang sudah dilakukan sampai saat ini telah terkait dengan konservasi burung jadi yang sudah dilakukan antara lain yaitu kami dari Burung Indonesia terutama kami dalam rupiah konservasi burung pertama kami bergerak di tingkat apa ya di tingkat masyarakat langsung gitu di tapak di habitat yang langsung yang pertama yaitu bagaimana bisa membangun kesepakatan pada masyarakat lokal untuk bisa menjaga habitat burung kemudian juga membantu dalam memantau monitoring ya mantauan gitu kondisi serta kondisi dari habitat tersebut bersama masyarakat kemudian memberikan penyertahuan penyertahuan itu semacam pengetahuan bahwa burung lebih penting di alam pentingnya menjaga hutan selain itu juga kami melakukan advokasi kebijakan terutama di tingkat-tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat begitu agar kebijakan-kebijakan yang ada lebih peduli terhadap baik burung maupun persarian satu aliar serta beberapa kegiatan riset penelitian terkaya untuk jenis burung Bapak Jihad maaf memotong waktunya 5 menit lagi ya oke siap bentar lagi habis nah jadi gak leluk burung maksudnya gak leluk burung tapi kami juga melakukan kayak peningkatan kapasitas untuk ibu-ibu nanam nanam lalu juga gula aren jamur bahkan ini kegiatan kampanyenya mirip-mirip mungkin dengan hal yang buayu lakukan lah ya nonton film diskusi dan tingkat tapak apa langsung riset spesies juga langsung misalnya kayak membuat area penentasan semi alami itu bahkan sampai membuat dokumen muluk untuk anak SD sampai ke di tingkat keopaten nah ini adalah satu bentuk produk produk pengetahuannya semacam flyer bagaimana supaya kalau misalnya teman-teman atau masyarakat di kota ingin lihat burung secara langsung bisa menanam tumbuhan ini ini adalah jenis-jenis yang umum kita teman-teman di kotaan ya kayak semacam burung gereja loda burung madu burung cenenen burung cipuh betilang banyak dan banyak lagi sebenarnya nah kalau ini jawa ini yang di kalau tadi yang hanya di hutan ini yang di eh tadi tadi di perkotaan ini semurung perkotaan ini yang di hutan hanya bisa ditemukan di hutan misalnya untuk jawa ada lang jawa ada luntur nah ini juga raja udang ya ini semua endemik hanya ada di jawa saya kuda nah kalau dari timur ada maleo burung punggok banyak sekali jenis-jenis burung di Indonesia yang apa ya yang cantik nah di 2020 memang sementara menurut kajian kami ya sampai tahun ini saat ini kita punya 1794 jenis burung atau sekitar 10% dari total jenis jumlah jenis burung di seluruh dunia jadi kita negara yang cukup kaya mungkin berengkat keempat dari kekayaan burungnya nah itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan ibu Ayu dan teman-teman semua atas kurang-kurangnya lebihnya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh mulai dari ukurannya kemudian siluet bentuk paruh bentuk kaki hingga juga variasi warna yang memang sebenarnya untuk melihat beberapa karakteristik ini diperlukan alat bantu seperti binokuler kemudian juga buku panduan dan sebagainya lalu satu hal yang saya rasa penting untuk dilakukan adalah untuk terus mencatat untuk tetap mencatat dan juga membuat scan jika memungkinkan saya rasa itu penting sekali dalam kegiatan identifikasi oke selanjutnya mungkin kalau misalkan ada yang punya pertanyaan bisa kita coba dulu untuk satu sampai dua penanya baru nanti kita lanjutkan lagi ke materi kedua tadi ada Sherly Adilia ya tadi raise hand ada yang punya pertanyaan oke kalau belum ada mungkin nanti kita lanjutkan dulu ya ke saudara saudara Ruli untuk pemaparan mengenai teknik identifikasi serangga kemudian nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat juga atau mungkin nanti bisa raise hand dan nanti kita bisa sampaikan kepada pembicara oke selanjutnya untuk saudara Ruli dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB kami persilahkan izin share screennya ya yo manga yo manga Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya sebagai Sarjana Kedokteran Hewan dan yang akan disampaikan ini di luar kompetensi saya sebagai Sarjana Kedokteran Hewan. Jadi saya mohon minta izin dulu jika ada Bapak-Ibu yang memang seorang entomolog atau yang memang belajar secara formal tentang serangga. Saya merasa perlu untuk minta izin terlebih dahulu. Untuk mengamati serangga sebenarnya yang namanya serangga itu memiliki berbagai ordo cukup banyak. Ada puluhan ordo-nya, tapi sebagai seorang pengamat yang bisa kita gunakan sebagai indikator lingkungan yang sering kita emati itu ada paling tidak tiga ordo, yaitu ada odonata. ini meliputi ini meliputi capung dan capung dan capung jarum, meliputi kupu-kupu-kupu ngengat dan skiper, serta ada kolioptera atau kumbang. Nah masing-masing ordo ini punya karakteristik yang mencirikan ordo mereka. Ini tergambarkan dari namanya juga ya. Misalnya odonata. Odonata itu diambil dari kata odon yang artinya gigi atau bergeligi. Jadi serangga kelompok ini punya mold part atau bagian mulut yang bergeligi, menyerupai gigi. Dan lepidoktera itu sendiri artinya sayap bersisik. Nah itu sebagaimana teman-teman mungkin pernah megang sayap kupu-kupu, terus ada serbuk yang nempel di tangan, sejatinya itu adalah sisik dari sayap yang mengupas. Oleh karena itu disebut lepidoktera. Sementara kolioptera itu artinya sayap risa ya. Jadi dari dua pasang sayapnya itu salah satunya, atau pasang sayap terdepan itu mengalami pengarasan dari sebuah kolioptera. Jadi karena terlalu banyak ya kita fokuskan pada yang ada di sekitar kita. Dan sama halnya seperti burung tadi, pengetahuan mengenai morfologi hewan yang akan diamati itu sangat penting. Di antaranya itu serangga sebagaimana kita tahu terbagi dari tiga bagian tubuhnya, kepala, dada, dan abdomen. Nah ketiga badan ini memang bedakannya dengan laba-laba, karena laba-laba hanya punya dua bagian tubuh. Selanjutnya adalah alat gerak. Alat gerak yang dimiliki serangga itu merupakan salah satunya, di antaranya tiga pasang kaki, dan dua pasang sayap. Mengapa kaki dan sayap itu penting untuk mengidentifikasi serangga? Salah satunya adalah pada kaki, yaitu fitur yang penting adalah tarsus. Tarsus ini terutama dalam mengidentifikasi kolekter atau kumbang sangat dibutuhkan, karena kita harus menghitung jumlah tarsus di depan, di tengah, dan kaki belakang. Yang penting juga itu pada sayap, ada namanya fitur venasi. Venasi ini kalau diserangga sebagai pertulangan sayapnya. Nah, ini seperti sidik jari pada manusia, tapi ini lebih menjurus pada sidik jari untuk family. Jadi bukan per individunya. Apalagi spesies. Nah, ini ada skema yang kita akan bahas. Untuk odonata atau capung, itu diturunkan menjadi dua support. Ada anisoptera atau capung, capung biasa, dan zigoptera atau capung jarum. Nanti juga ada lepidoptera, tapi lepidoptera ini diturunkan bukan berdasarkan subordonya, tapi berdasarkan superfamilinya. Ada kupu-kupu, skipper, dan nengat. Dan juga ada koleoptera. Koleoptera sama dengan capung diturunkan berdasarkan subordonya, ada adifaga dan kolifaga. Dalam hal ini, karena kita akan mengidentifikasi serangga yang dekat dengan kita, yang paling banyak adalah kolifaga, maka akan kita bahas beberapa famili dari kolifaga tersebut. Nah, untuk yang pertama, identifikasi odonata. Jadi yang ingin dilihatkan oleh slide ini adalah bahwa serangga yang capung yang ada di sekitar kita ini miliki karakteristik yang sangat mirip satu sama lain. Contohnya yang kelompok capung red abdomen ini. Mungkin kalau kita awam, sekali lihat, itu capung yang sama, capung yang sama. Padahal mereka bisa saja dari spesies yang berbeda. Ini untuk odonata, seperti yang disebutkan tadi, terbagi menjadi anisoptera dan zigoptera. Bagaimana cara membedakan antara anisoptera dan zigoptera? Yang pertama, perlu kita perhatikan adalah bentuk sayap. Di sini dapat kita lihat, anisoptera atau capung biasa itu sayap depan dan sayap belakangnya berbeda dari sisi ukuran maupun bentuk. Sementara untuk zigoptera, itu sayap depan, sayap belakang maupun bentuk dan ukurannya itu sama. Jadi lebih dapat dilihat kalau zigoptera itu ukuran juga lebih kecil. Selanjutnya adalah mengenai kebiasaannya saat ingap. Posisi sayap saat ingap pada capung, capung biasa itu dibuka, sementara pada zigoptera ditutup, dilipat. Mungkin ini ada hubungannya dengan postur tubuh zigoptera yang lebih kecil ya. Sementara kalau dia saat ingap tetap membuka layar, dalam artian muka sayap ini, ya susah untuk bertenggar dari tupan. Nah yang ketiga, yang paling mudah sebenarnya adalah dengan melihat bentuk kepala dan mata berjemuk. Untuk anisoptera ini, mata bentuk kepalanya kurang lebih bulat, sementara zigoptera kurang lebih itu memanjang, seperti tabung. Nah dengan beberapa ciri-ciri di atas mungkin teman-teman sudah bisa melihat, sudah bisa menentukan mana yang capung dan capung jarum. Lanjutnya kita lanjut ke anisoptera. Kalau untuk mengidentifikasi anisoptera atau capung biasa yang ada di sekitar kita, di sini kita lakukan dengan mencocokkan dengan karakteristik famili-famili yang ada. Di sini kita bahas tiga yang paling sering ditunjukkan. Yang pertama, libel lide. Kita jelaskan selanjutnya. libel lide atau capung biasa yang paling banyak kita ketemu itu berasal dari libel lide, famili-famili libel lide. Ciri-ciri adalah memiliki mata majemuk antara kiri dan kanan, itu sedikit bersentuhan. Jadi nanti di ini ada derajatnya sedikit bersentuhan, sangat bersentuhan, dan tidak bersentuhan. Nah untuk libel lide ini sedikit bersentuhan. Ilustrasinya sebagai berikut. Kalau teman-teman bisa lihat ada lingkaran dua hijau di atas itu ilustrasinya kurang lebih seperti itu, sedikit bersentuhan saja. Terus posisi segitiga di sayap berbeda pada dari ukuran dan maupun orientasi. Nah jadi yang dimaksud di sini adalah pada venasinya, atau pertulangan sayapnya tadi. Yang dimaksud segitiga itu bagian ini, yang ada biru. Nah ukuran segitiganya, bentuknya, dan madapnya kan berbeda di antara depan dan belakang. Nah, nanti ini bisa kita disebut sebagai pemilih libel lide. Yang ketiga itu ada, terdapat pola kaos kaki di sayap belakang. Ini juga di pertulangan maksudnya, pertulangan sayap belakang. Nah ini-ini ketiganya hanya dimiliki oleh libel lide. Jadi kalau sudah menemukan ketiga karakteristik ini, ya sudah hampir 100% libel lide yang kita temukan. Selanjutnya adalah gom pide. Sama dengan libel lide tadi, kita bisa lihat dari mata majemuknya, apakah yang di kiri terpisah atau tidak. Kalau terpisah, berarti termasuk gom pide. Jadi bisa dilihat ada jarak antara mata kanan dan mata kiri. Tapi kalau jarak terlalu jauh, itu masukannya capung jarum ya. Bukan masih capung biasa. Ini kan yang kita bahas, capung biasa. Ada jarak tapi tidak terlalu jauh matanya. Terus posisi g-3-nya juga sama ya, depan dan belakang itu mirip. Terus tidak terdapat pola kaos kaki pada sayap belakangnya. Bisa kita lihat tidak terdapat pola kaos kaki. Berbeda dengan yang sebelumnya. Dan umumnya bagian ekor abdomennya itu sedikit membesar. Atau disebut club tail. Nah yang bisa kita lihat seperti ini. Sedikit menggadar di bagian belakang. Yang ketiga itu Aisnide. Aisnide ini famili yang paling besar. Karena ukuran yang besar juga merupakan penerbang yang tangguh mereka. Ciri khasnya adalah mata kiri dan mata kanannya itu bertuburukan ya. Jadi saling sentuh. Terus tidak ada pola segitiga sayap depannya sama. Dan tidak ada tanda kaos kaki di kenasi sayap belakangnya. Jadi bisa dilihat yang paling mencidikasikan itu adalah dari bentuk matanya. Kemudian ada zigoptera atau capung jarum. Capung kecil. Di sini ada beberapa famili. Caranya sama bagaimana cara kita mengidentifikasi famili ini. Dengan cara mencocokkan dengan karakteristik dari masing-masing famili. Yang paling umum itu Vena Grionidae ya. Ini dia paling sering kita temui. Untuk tubuhnya ramping. Bisa kita lihat abdomennya itu lebih panjang daripada sayapnya. Beberapa capung ada yang sayap yang transparan. Tapi ada famili. Famili ini seluruhnya transparan. Tidak ada yang punya corak warna. Terus juga yang paling penting adalah Vena M3. Jadi cukup rumit juga sebenarnya kalau melihat Vena. Venanya ini bercabang dari arkus. Dari nodus. Dan bukan arkus. Dimana nodus itu yang seperti diilustrasikan di samping. Jadi nanti ada family lain yang bercabangnya dari arkulus. Yang mana ini selanjutnya listide. Seperti yang disebutkan tadi pada umumnya. Zygoptera itu saat hinggap sayapnya dilipat. Ditutup. Tapi pada family ini cukup nyeleneh. Sayapnya dibuka saat hinggap. Dan ciri khas lainnya adalah Vena M3-nya itu bercabangnya dari arkulus. Jadi berkebalikan dari family yang sebelumnya. Coloros CPD ini juga cukup gampang dibedakan. Karena abdomennya tidak melebih panjang sayap. Jadi family ini lebih kecil kurangnya. Dan memiliki moncong di bagian kepalanya. Kalau kita lihat dari atas seperti ini. Nah, ada beberapa kendala kecil ya. Kalau kita saat mengamati odonata atau capung dan capung jarum. Yang pertama, capung jarum itu ada yang bersifat dimorphism. Artinya dalam satu spesies jantan dan betinanya itu beda bentuk. Beda corak. Nah, ini kan bikin kita keliru. Kalau kita cuma tahu satu jantannya saja. Kemudian kita ketemu betinanya. Otomatis kita bingung kan. Oh, ini spesies baru. Padahal sebenarnya itu betinanya. Jantannya seperti ini. Jantannya yang lebih cantik, yang warna kuning secara. Sementara warnanya yang betina lebih besar. Mungkin ini dalam kehidupan sehari-hari ini seperti ayam ya teman-teman. Yang mana jantan atau ayam jago itu warnanya lebih indah, lebih cantik. Sementara yang betinanya lebih biasa. Jadi dimorphism yang sehari-hari kita lihat itu bisa ada pada ayam. Yang kedua, yang neurotemis. Jantannya merah, sementara yang warna kuning ini adalah betina. Jadi itu tuh. Kalau ingin mempelajari odonata, kita harus tahu sifat dimorphism ini. Yang kedua, susah-susah gampangnya odonata ini. Ini capung jarum. Ini suka capung atau capung jarum punya kemiripan antar genusnya. Jadi seperti yang gambar kita lihat di awal itu capung-capung merah itu walaupun tidak segenus tapi punya kemiripan. Apalagi yang satu genus. Nah ini contohnya genus neurotemis. Ada tiga spesies. Dimana yang membedakannya adalah lengkungan pada corak sayap belakangnya. Ada yang sangat handai, sangat curam, ada yang di tengah-tengah. Nah, oleh karena itu, jika teman-teman pengamatan melakukan kamera, jadi harus dapat angle yang pas untuk memfoto dari atas agar sayap belakangnya dapat teridentifikasi dengan jelas. Mungkin nanti kalau teman-teman sudah belajar pakai naturalis, coba cari yang namanya neurotemis di sana. Karena beberapa spesies yang fotonya tidak posisi yang bagus, tidak bisa diidentifikasi sebagai statusnya RG. Soalnya karena posisinya itu tidak memungkinkan untuk diidentifikasi. Yang selanjutnya, ketiga. Yang terakhir, ada beberapa spesies dari capung, khususnya capung jarum. Warna atau coraknya itu berubah sesuai dengan tingkat kedewasaannya. Contohnya adalah pada betina agriok nemis ini. Yang pertama ini saat dia baru muncul dari ninfanya. Sebagai mana kita ketahui, ninfanya capung ini di air saat mulai ke darat. Mana pas ya, dalam arti muncul ini. Lepas dari kulitnya, ninfanya. Warnanya orange. Kemudian menjelang dewasa. Warnanya lebih gelap. Tapi saat siap bertelur, warnanya malah jadi warna biru. Ini juga perlu kita ketahui selain demortism tadi. Juga mereka juga bisa berubah warnanya berdasarkan tingkat kedewasaan. Saat pengamatan, kita ketemu tiga capung ini padahal sebenarnya satu individu yang sama. Bisa mengelabui data ini. Itu untuk ordo-olunata, teman-teman. Langsung saja kita lanjut ke yang lepidoktera. Lepidoktera ini adalah ordo untuk kuku-kuku, nengat, dan skipper. Jadi lepidoktera ini sebagian besar isinya adalah nengat. Sementara kuku dan skipper itu hanya punya slot sedikit di sana karena memang yang lebih besar itu nengat dalam segi jenisnya. Tapi untuk perkembangan pengetahuannya, keilmuannya lebih berkembang terhadap kuku-kuku. Di sini kita ada beberapa superfamili. Bagaimana cara kita membedakan antara kuku-kuku, nengat, atau skipper? Yang pertama adalah dengan melihat antenanya. Ini sangat gampang dan cepat di teman-teman karena kuku-kuku itu antenanya menggada atau seperti perek api kayu ini, membesar di bagian ujung. Sementara skipper itu mengkait, membuntuk bengkok, jadi kail di bagian depan antenanya. Dan nengat itu bervariasi. Sangat bervariasi. Salah satu, beberapa diantaranya adalah yang ini. Seperti itu, nengat, nengat. Jadi kalau di luar bentuk menggada atau mengkait, sudah pasti itu nengat. Nah setelah kita sudah tahu nih lepidoktera yang kita tangkap kuku-kuku kah skipper kah atau nengat, baru deh bisa kita lanjut untuk mengidentifikasi ke tingkat familie. Kita ke kelompok kuku-kuku. Kalau kita lihat antenanya dan ternyata itu kuku-kuku, lalu kita lanjutkan dengan familie-nya. Bagaimana cara melihatnya? Yang paling gampang adalah dengan menghitung kakinya. Jadi sebagaimana disebutkan di awal, kaki serangga itu semuanya 6 ya. Bahkan di kebupu juga 6. Tapi ada beberapa familie yang mengalami reduksi pada kaki depannya. Sehingga kakinya hanya terlihat 4 saja. Maka yang terlihat 4 itu kakinya disebut yungkalide, dan yang normal kakinya 3 pasang bisa jadi adalah familie papillonide atau piride. Nah, kita masuk ke piride. Piride ini kuku-kuku, judulukannya white and sulfur. Jadi warnanya itu kuning, kalau enggak putih atau orannya. Nah, sifatnya ini gampang sekali kita identifikasi karena warna sayapnya tersebut. Kaki depannya berkembang baik. Kalau kita hitung ada 6 kaki, berarti dia terlihat di kolong piride. Selanjutnya papillonide. Papillonide ini merupakan 96 persen serangga yang dilindungi di Indonesia. Itu adalah familie papillonide. Jadi, karena keindahan bentuknya, jadi risikan untuk diperjual belikan. Makanya, familie ini banyak yang dilindungi. Bagaimana cara mengidentifikasinya dengan melihat adanya tails, atau ekor sayap pada sayap belakang. Ini sangat terlihat pada papillonide. Walaupun tidak semua spesies memilikinya. Kaki depannya berkembang baik. Ada 6 kaki. Yang ketiga itu lymphalide. Lymphalide langsung saja kita hitung kakinya, di mana hanya ada 4 kaki yang terlihat. Dari kupu-kupu, kita lanjut ke skipper. Skipper ini disebut sebagai peralihan antara ngangat ke kupu-kupu. Kupu-kupu ke ngangat. Jadi bentuknya peralihan juga. Kalau kupu-kupu, saat inggap sayapnya dilipat, kalau ngangat sayapnya dibuka, kalau skipper diantaranya. Antara dilipat atau dibuka. Antenanya membengkok. Umumnya warnanya suram miri, oranye, soklat, gelap. Cuma ada satu family di skipper. Itu hasperi ID. Lanjutnya, kita lanjut ke ngangat. Ngangat ini sangat besar. Ini kanekaragamannya. Yang kita bahas di sini adalah spingi D. Spingi D ini punya tubuh yang gelondong. Terkesan tidak proporsional dengan badannya. Karena kita lihat sayapnya, di depan dan belakang itu kecil. Sementara badannya cukup lempar. Tapi mereka adalah penerbangan yang kuat di malam hari. Detail antenanya seperti ini. Berbeda dari yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah, ini family noctuide. Dia punya ciri-ciri antenanya seperti layan rambut, atau kita sebut filiform. Punya corak atau motif di sep depan itu berbeda dengan di sep belakang. Jadi sep depannya itu lebih kamuflase juga. Dengan kulit kayu, daun. Yang ketiga, geometri D. Yang mengingat ini lebih ramping dan ternyata lebih proporsional dengan sayapnya yang lebar. Ada juga sayapnya yang menyerupai di daunan kering. Dan posisi sayapnya di buka saat istirahat. Nah, ini ada contoh. Yang specimen ini terlihat seperti kekupu, tapi saat kita lihat antenanya ternyata merupakan mengingat. Ini juga sentohonimvalide. Kita bisa lihat dari antenanya. Kita bisa kelompokkan ke kuku-kuku. Dan saat kita hitung kakinya, bisa kita kelompokkan ke nimvalide. Nah, untuk cara identifikasi spesies yang biasa kita jumpai, di sini saya tampilkan beberapa spesies yang bentuknya sangat serupa. Jadi bisa jadi teman-teman keliru dalam identifikasi di sini. Saya coba tampilkan enik-enik untuk spesies yang serupa ini. Nah, di antaranya ada Eurema. Genus Eurema. Nah, ini ada tiga yang bisa kita bedakan. Ada Eurema Sari, Eurema Cabai, Eurema Belanda. Mungkin kalau awam suka menganggap ini sebagai spesies yang sama, tapi kita bisa mengidennya dari saat belakang. Di mana Eurema Sari itu punya satu pola titik di bagian sini. Sementara Eurema Cabai punya satu titik. Ada dua titik di bagian sini. Sementara Eurema Belanda punya tiga titik di bagian sini. Ini ada satu, dua, tiga, bisa dibedakan sebagai Sari, Eurema Cabai, atau Belanda. Kak Roli, maaf loh. Lekonnya tinggal lima menit lagi ya. Oke. Nah, ini juga ada spesies yang sama antara satu sama lain dalam satu genus. Ini jantannya dari Hippolymnos dolina dan Hippolymnos vesipus. Bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Sama, teman-teman juga menggunakan layak belakang. Karena pola mereka berbeda dari layak belakang. Jadi, kalau teman-teman pengamatannya mengandalkan kamera, tidak melakukan pengkoleksian spesimen, harus disadari bahwa sayap atas, sayap bawah itu perlu untuk difoto. Ini juga ada, sangat mirip, Grafium doson dan Iripilus. Sayap atasnya terlihat sama, tapi kita kembali lagi ident dengan sayap belakang. Yang ditunjukkan oleh tanah kuning. Untuk tips pengamatan ya, teman-teman. Kita ke slide belakang. Di sini ada Koleoptera. Mungkin nanti teman-teman bisa baca saja, karena lebih jelimet lagi kalau diterangkan secara jauh ini untuk Koleoptera. 30 luk atau kaca pembesar untuk lihat kakinya. Yang tarsus tadi. Duri-duri yang ada di kaki. Bentuk antena. Dan bentuk sayap. Nah, ini tips pengamatannya. Yang perlu teman-teman ketahui adalah, karena serangkai itu banyak ordonya, dan masing-masing ordo punya waktu aktifnya sendiri. Jadi harus diketahui kalau ingin pengamatan kupu-kupu ya siang hari, pengamatan manat dan malam hari. Kalau ingin contohnya dicapung ini, bahkan capung sendiri punya waktu aktif yang berbeda-beda. Yang pantalaflavesen contohnya saja hanya keluar di siang hari yang terik, sementara ziksoma otusum keluarnya hanya magrin. Sebut capung. Hantu ini. Sifatnya kerepaskulahan. Tips yang kedua, gunakan teknik dan alat yang sesuai. Jadi kalau teman-teman mau nangkapnya lalat atau lebah, gunakan malai striat. Kalau ingin nangkapnya lipidoktera dan odonata yang terbangnya aktif, bisa gunakan headnet atau sleepingnet. Kalau ingin menangkap koliotera yang jalan di permukaan tanah, teman-teman gunakan jebakan yang namanya pitfall. Nah, untuk referensinya sendiri, teman-teman bisa menggunakan buku-buku karya tulisan Indonesia, peneliti Indonesia. Berbeda dari burung tadi, udah bagus sekali ya kalau dari burung sudah ada per region gitu. Sementara kalau di kupu-kupu atau menangkap dari serangga itu bagiannya masih kecil, sangat lokal. Contohnya yang kupu-kupu ini di Kuben Raya Monggor, untuk menangkap di Taman Nasional Halimun, untuk dragong pai atau odonata ini di Jogja. Nah, tapi biasanya spesies-spesies serangga itu bersifat habitatnya generalis. Jadi, yang ada di sini bisa jadi di sana juga ada. Tidak terlalu spesifik. Nah, kalau untuk kunci determinasi yang lengkap, teman-teman bisa gunakan kunci determinasi serangga. Ini terbitan 2011, bisa mengidentifikasi semua serangga sampai dengan kami saja. Oke, saya rasa segitu. Mohon maaf, harus kejar waktu. Karena memang banyak yang harus disampaikan. Terus juga selainnya banyak tulisannya, saya harap setelah ini bisa jadi salah satu bahan bacaan juga bagi teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Hayu. Terima kasih, Pak Ruli. Menarik sekali, saya belajar banyak tentang taksonomi hari ini. Mungkin juga bagi teman-teman serangga itu yang paling mudah mungkin kita ketemui dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekitar kita, di halaman rumah, bahkan dalam rumah sekalipun. Jadi, mungkin nanti harapannya ketika kita sudah bisa praktek untuk melakukan kegiatan observasi, teman-teman bisa langsung praktek ilmu-ilmu yang sudah didapat pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Ada satu pertanyaan untuk kakak Jihad dari Pak Inama. Untuk Bang Jihad, apakah ada jenis burung yang menjadi indikator bahwa lingkungan masih belum rusak atau terganggu? Monggo langsung dijawab Bang Jihad. Bang Jihad masih di sini enggak ya? Halo? Ya, Om Jihad. Maaf, carikannya agak. Kalau untuk satu jenis tertentu, sampai saat ini, belum ya, biasanya karena menjadi indikator ini dia satu komunitas. Jadi, ada beberapa jenis burung, baru kita bisa mengetahui bahwa kualitas lingkungan di daerah tersebut misalnya cukup baik. Misalnya, kalau misalnya ada satu daerah ini, ada jenis-jenis burung pemakan serangga, ada burung pemakan buah, ada burung pemakan nektar, lalu ada yang karnifornya, lalu ada yang rajodangnya. Nah, kalau kita menemukan komunitas burung yang cukup lengkap, kita bisa mengasumsikan bahwa kualitas lingkungan di situ cukup baik. Karena dia mendukung proses-proses rantai makanan yang cukup kompleks. Karena beberapa jenis burung tersebut, dia masih-masing mewakili peran dia di dalam ekosistem. Itu sih, Pak, kalau misalnya jenis burung tertentu, enggak ada. Sampai sekarang ya, belum ada. Tapi dia berupa komunitas atau kumpulan beberapa jenis burung yang dengan niche, apa sih niche itu? Relung. Relung ya, relung. Relung yang spesifik masing-masing. Terima kasih, Om Jihad, untuk jawabannya. Gimana Pak Inama? Apakah sudah cukup terpuaskan? Terima kasih. Oke. Kita lanjut. Oke. Oke, siap. Kita lanjut. Ada tiga pertanyaan untuk Kak Ruli. Pertanyaan pertama dari Muhammad Asrawi. Jadi karena, seperti kita tahu tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Ruli, jenis kupu-kupu itu banyak sekali. Terus, sebagai pengamat, pemula misalkan, bagaimana sih cara kita untuk membedakan antara satu jenis dengan yang lainnya? Beberapa tip yang mungkin paling mudah dan bisa diterapkan oleh teman-teman di lapangan, kayak gimana sih, Kak Ruli? Mau nanti, Kak? Bisa diulangi. Tadi sedikit gangguan. Oke. Ya, jadi ada pertanyaan dari Muhammad Asrawi. Jadi karena kupu-kupu itu jenisnya banyak sekali, kira-kira gimana nih sebagai pemula untuk membedakan antara satu jenis dengan yang lainnya? Ada tips-tipsnya nggak? Kira-kira nih ketika kita ketemu satu jenis kupu-kupu, kita bisa mungkin perkirakan, oh ini mungkin masuk dalam famili ini atau mungkin yang lainnya. Oke, Kak. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau belajar pengamatan kupu-kupu, yang pertama itu, yang sangat jelas itu dari segi ukurannya. Kupu-kupu itu dikelompokkan juga berdasarkan ukurannya. Yang paling kecil itu kita bisa sebut melilikanide, terus naik lagi ukurannya piride, terus ke nimpalide, sampai dengan papilionide. Terus juga punya corak sayap, kalau yang sayapnya coraknya cantik, ukurannya besar, itu papilionide. Nah, yang biasa aja di daya tarik itu karena jumlahnya bergelombol, berarti biasanya likanide atau piride yang ukurannya kecil-kecil. Jadi, dari pirilaku, kita juga bisa langsung menarka ukurannya, pemiliknya kemana. Nanti bisa kita lanjutkan untuk identifikasi ke spesiesnya. Dan juga nanti kalau teman-teman udah sering dari lihat cara terbangnya, juga udah bisa sebenarnya kita menarka spesiesnya apa. Kalau misalnya nih, likanide itu dia terbangnya bouncing gitu. Naik turun, naik turun, lompat-lompat. Karena sayapnya kecil juga ya, jadi terbangnya sekali lagi. Sementara kalau untuk papilionide itu terbangnya teritori, muter-muter, dekat-dekat dari pohon inangnya. Terus juga kalau untuk meninfalide, biasanya terbangnya serata pohonnya lebih rendah. Jadi, bisa dari banyak sih teman-teman, nanti skill teman-teman dalam pengamatan kupu-kupu akan langsung naik secara alami sebenarnya. Dari melihat ukuran, gerombolannya, perilaku, dan cara terbang. Saya kira begitu. Oke. Terima kasih, Kakak Ruli. Gimana Muhammad Asrawi untuk jawabannya? Apakah bisa menjawab pertanyaan yang tadi diajukan? Terima kasih, Bang Ruli. Oke, mantap. Terima kasih. Mantap. Oke. Kak Ruli, ada pertanyaan kedua nih. Untuk capung dari Build and Prayoga. Apakah capung itu bisa menjadi indikator bahwa suatu lingkungan ternyata belum rusak? Oke. Ya, dari dulu kita tuh taunya capung adalah bioindikator lingkungan. Jadi kalau ada capung, wah airnya masih bagus. Khususnya untuk lingkungan perairan ya. Nah, sebenarnya itu benar, tapi ada yang perlu dikoreksi. Karena bukan capungnya ada atau tidak yang menjadi indikator, tapi capungnya apa. Karena masih aja ada capung yang memang toleran sama limbah. Jadi di selokan pun dia bertelur. Bertelur, berkembang biak di selokan. Yang jelas, yang kita tahu selokan kita terjemah deterjen dan sebagainya. Jadi yang perlu digarisbawahi capung bisa sebagai indikator perairan, tapi lihat dulu capungnya apa, ada tidaknya, bukan ada tidaknya, tapi jenisnya apa. Contohnya tadi yang capung hantu yang putih tadi, itu zik soma of usub, itu mau air sehijau apapun, kolam, dia tetap bisa bertelur di sana. Beda lagi sama capung yang di sebelahnya itu lebih sensitif. Jadi ada yang sensitif, ada yang toleran. Kalau IDS, Indonesian Dragon Crisis, kalau tidak salah, mengklasifikasikannya menjadi tiga kelas, dari sensitif, sangat sensitif, toleran, dan sangat toleran. Dari keberadaan jenis-jenis tersebut, kita bisa lihat kalau yang sangat toleran banyak di sana, kemungkinan kotor. Tapi kalau yang sangat sensitif, dapat kita temukan di perairan tersebut, tandanya bersih. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Wildan, gimana kira-kira untuk jawabannya? Saya juga baru tahu loh, ternyata kalau misalkan indikator biolimpungan itu, berarti bukan dari si capung itu sendiri ada atau enggak, tapi lebih ke jenisnya itu apa. Oke, Wildan, semoga terjawab ya. Oke, sudah, terima kasih. Oke, mantap. Sekarang ada pertanyaan ketiga, masih untuk Kak Ruli, dari Muslim, mengenai daur hidupnya kupu-kupu. Apakah daur hidup kupu-kupu itu musiman, Kak? Terus biasanya, berapa bulan sekali sih kupu-kupu itu keluar dalam jumlah banyak atau masif? Oke, untuk daur hidup kupu-kupu, terkadang yang pengalaman saya pengamatan, memang terkadang larvanya bisa kita temui dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga disebut sebut hama ya, walaupun sebenarnya saya tidak suka menyebutnya hama, cukup melimpah gitu jumlahnya. Nah, itu biasanya berhubungan dengan ketersediaan tanaman inangnya. Jadi, perlu teman-teman ketahui juga, kupu-kupu itu tergantung dengan tanaman inangnya. Nah, tanaman inangnya biasanya bukan tanaman untuk diambil nektarnya, jadi paling tidak satu siklus hidup kupu itu butuh dua tanaman inang. Tanaman inang untuk dimakan daunnya, dan tanaman untuk diambil nektarnya oleh kupu-kupu imagonya. Jadi, kalau saat musim hujan atau musim tertentu, tanaman inang jumlahnya banyak, dan mendukung untuk ledakan populasi larvanya tadi, ya, kita bisa melihat kondisi seperti itu. Biasanya, di akhir musim hujan, kalau di sedang musim hujan tidak terlalu begitu, tapi di akhir musim hujan. Terutama untuk spesies yang tanaman inangnya itu tanaman bawah, tanaman rendah, kelas cover ground gitu, ground cover gitu, penutup tanah. Saya kira gitu. Oke. Oke, terima kasih, Kak Ruli. Saya juga baru tahu kalau ternyata kupu-kupu itu butuh dua tanaman inang, berarti nggak cukup satu tanaman untuk menghidupi si ulatnya, tapi juga butuh untuk diambil nektarnya ya. Iya, benar. Oke. Gimana muslim terjawab pertanyaannya? Untuk muslim sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Ada satu pertanyaan terakhir kayaknya. Dari Muhammad Ilyas. Muhammad Ilyas. Kepada Om Jihad. Jadi terkait keberadaan burung yang menjadi indikator kondisi lingkungan, kalau misalkan ketiadaan burung pada suatu lingkungan bisa menjadi sebuah indikator kerusakan secara umum atau hanya untuk burung itu saja? Ya, halo. Bagaimana? Saya ulangi ya. Jadi ada pertanyaan dari Muhammad Ilyas. Tadi mungkin terkait sama yang keberadaan burung sebagai indikator kondisi lingkungan yang masih baik. Nah, kalau misalkan burung itu tidak ada pada suatu lingkungan, itu artinya dia bisa menjadi indikator kerusakan lingkungan secara umum atau indikator terjadinya kerusakan mungkin secara ekologis atau biologis kepada burung itu sendiri? Itu pertanyaannya. Ya, baik. Makasih. Jadi biasanya kalau misalnya kalau di suatu daerah tidak ada beberapa komunitas yang cukup lengkap atau kita bisa lihat lingkungan rusak, biasanya ada beberapa fungsi ekologis dari burung itu yang tidak tergantikan dan akan berpengaruh terhadap antai ekosistem yang ada di daerah tersebut. Misalnya, kayak jika tidak ada satu daerah tersebut burung karnivor, biasanya ada problem-problem di mana hewan mangsanya itu kemudian berkembang biak jauh lebih banyak. Kemudian yang makan nanti bisa menjadi hama misalnya. Kayak kalau misalnya di sawah itu misalnya kekurangan burung alap-alap atau burung hantu tikus kemudian merajalela di situ. Itu makanya kemudian saat ini petani-petani di beberapa daerah itu mulai mengundang lagi burung hantu ke sawah supaya bisa menjaga panen. Kemudian ada juga beberapa daerah ada kehilangan burung-burung pemakan serangga-serangga begitu. Ini banyak terjadi gangguan dalam proses ini bisa dilihat misalnya ledakan populasi jumlah serangga terutama seperti misalnya waktu itu yang bisa terjadi dalam belalang ledakan populasi belalang yang kemudian mengakibatkan rusaknya panen lalu juga ada ledakan populasi misalnya bulu atau serangga-serangga yang lain yang harusnya kalau misalnya ada jenis burung itu tidak terjadi nah memang kalau misalnya di kot di daerah perkotaan kita bisa kita mungkin tidak bisa langsung melihat begitu tapi tidak langsung menyimpulkan tapi misalnya kalau misalnya dari satu kawasan ini keragaman burungnya cukup baik biasanya memang proses-proses ekologis yang berjalan ini masih stabil dan tidak perlu banyak campur tangan manusia untuk bisa apa ya kayak oh nanti ada hama perlu ada penanganan lebih lanjut lah itu sih kalau misalnya kurang jelas mungkin bisa tambah tanya lagi ya mungkin maksudnya bukan itu pak betul oke mas muhammad ilias gimana kira-kira penjelasan dari om jihad baik-baik terima kasih terima kasih pak terima kasih pak teman-teman contohnya yang disampaikan oleh mas ruli tadi gitu lalu kemudian terakhir saya ada satu pengumuman nih terkait nantinya untuk webminar yang ketiga yaitu tentang workshop i naturalis kalau boleh Zia boleh tolong di share screen oke pengumuman sedikit untuk teman-teman dari SMK kehutanan ada satu kalau nggak salah dari SMK Pak Pandegelang kalau nggak salah ini adalah daftar beberapa teman-teman yang belum mendaftarkan akunnya di i naturalis baik melalui aplikasi ataupun melalui website silahkan dilihat namanya jika kalau kebetulan ada bisa langsung jumpri saya aja kalau memang ada kendala mengenai cara untuk bikin akun atau cara untuk join project seperti apa bisa langsung kontak ke saya atau mungkin bisa juga melalui di grup jadi memanggil kembali teman-teman yang namanya masih tertera di daftar di atas daftar di sini silahkan daftarkan akunnya sebelum kita melakukan workshop di hari Sabtu nanti itu saja untuk hari ini saya berterima kasih kembali untuk dukungan dari teman-teman semua Bapak Ibu Guru Pengajar serta Bapak Kepala Sekolah terima kasih juga untuk dua orang pembicara kita saya mohon maaf jika terjadi kekurangan ataupun salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada host Kakak Zia terima kasih Kak Ayu yang sudah memadu Tokyo tadi dan juga terima kasih kepada para pembicara yang sudah memberikan materi terkait identifikasi dan observasi burung dan serangga tadi saya share untuk link presensinya teman-teman bisa dibuka dan langsung diisi untuk presensi hari ini ada kan ya di chatnya sudah sebelum saya tutup untuk kegiatan webinar hari ini bisa untuk foto bersama dulu jadi teman-teman bisa nyalakan dulu videonya untuk dokumentasi bisa tolong dinyalakan dulu oke saya mulai untuk dokumentasi karena disini cukup banyak pesertanya jadi bisa agak sabar ya sebentar oke 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 oke, sudah terima kasih teman-teman semuanya terima kasih, sampai jumpa terima kasih semuanya saya boleh bertanya satu hal yang tidak penting tapi ingin tahu sebenarnya saya salut banget sama teman-teman beragam super keren kalau boleh tahu, hari Jumat itu seragamnya apa ya? Pramuka oke, berarti besok saya melihat teman-teman pakai seragam pramuka ya eh, iya nggak sih? ya, oke oke, kalau gitu oke, terima kasih semuanya sampai jumpa besok ya jangan lupa untuk bisa hadir lagi di webinar besok karena akan ada webinar lagi dari atau pembicara lagi nanti linknya akan saya share lagi di grup ya oke, terima kasih semuanya untuk webinar hari ini saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh